Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita akan menyanyikan BKC 170, baik yang pertama sampai ketiga. Terbitlah kini sang matahari. Terbagi tangga hari yang baru. Seluruh malam diterangi dan kegelapan sudah bertalung. Lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia yang menjadikan malam gelap dan siang terang. Seluruh sahabat yang menyanyi, menyambut pagi dengan ceria. Kita pun bantu berterima kasih kepada alamah pencipta. Seluruh malam kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia yang menjadikan malam gelap dan siang terang. Apapun juga kita lakukan di dalam tugas takut berkata. Kita lakukan di dalam Tuhan sambil bersyukur kepada alam. Kepuluh kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia yang menjadikan malam gelap dan siang terang. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Amin 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 Dia hanya mencari Tuhan dan tidak mencari yang lain. Biar hari ini kita mencari Tuhan sebagai bagian dari kehidupan kita yang membutuhkan pertolongannya. PKJ 117 ada yang tanya dua kali kita nyanyikan. Ada yang tanya kepadaku siapa Yesus yang jadi tutupanku. Dia dulu selamat dan Tuhanku artinya ku inginkan kepadaku. Dia segalanya bagi diriku, dia segalanya dalam hidupku. Dia maki-makimu aku jadi baru, dia ingin menjadi judul selamatku. Ada yang tanya kepadaku siapa Yesus yang jadi tutupanku. Dia selamat dan Tuhanku artinya ku inginkan kepadaku. Dia segalanya bagi diriku, dia segalanya dalam hidupku. Dia maki-makimu aku jadi baru, dia ingin menjadi judul selamatku. Tuhan Bapak surgawi, engkau segalanya bagi diri kami. Engkau segalanya bagi hidup kami. Kau sudah menyelamatkan kami, mati dan berkorban untuk menyelamatkan hidup kami. Bahkan kau memberikan dirimu, nyawamu untuk kami. Karena kami adalah umat yang berharga. Umat yang bernilai di mata Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur. Untuk semua penghargaan. Semua cinta kasih. Yang Tuhan berikan kepada kami. Melalui kehidupanmu untuk kami. Itu sebabnya Tuhan tolonglah kami. Agar kami menghargai semua anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Melalui kehidupan kami yang benar. Kesetiaan kami kepada Tuhan. Dalam hidup yang kami jalani hari demi hari. Kami ingin terus menjunjung Tuhan. Kami ingin terus menjadikan Tuhan pandu dalam hidup kami. Apapun yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Terutama ketika kami menghadapi pergumulan, masalah-masalah yang siri berganti datang dalam hidup kami. Apapun masalah yang datang kepada kami. Kira Tuhan terus menolong kami. Untuk terus setia kepada Tuhan. Dan tidak menggantikan Tuhan dengan apapun juga. Itu sebabnya ampunilah kami Tuhan. Kalau seringkali kami menduakan Tuhan. Kami meragukan Tuhan. Kami bimbang kepada Tuhan. Bahkan seringkali kami mencari kuasa lain di luar Tuhan. Sungguh Tuhan. Ampuni atas segala keraguan kami. Kebimbangan kami. Kekuatiran kami. Kalau Tuhan tidak memimpin hidup kami. Kau sudah memberikan nyawamu bagi kami. Pasti kau akan menolong kami. Dalam segala peristiwa. Dalam kehidupan jasmani. Dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga ampuni kami Tuhan. Kalau dalam sikap, tindakan dan perbuatan kami. Belum mencerminkan Kristus dalam hidup kami. Kami belum dapat memantulkan Tuhan. Yang sudah berkorban bagi kami. Kami kurang dapat memantulkan sebagai umat yang berharga di mata Tuhan. Sehingga kata-kata kami. Sikap kami, tindakan kami, perbuatan kami. Seringkali mendukakan hati Tuhan. Ampuni Tuhan. Atau seluruh sikap, tindakan kata kami. Yang tidak mencerminkan. Sebagai umat yang berharga di mata Tuhan. Inilah Tuhan doa kami pada pagi ini. Doa pengakuan dosa kami. Kuduskanlah dan terimalah. Sebagai persembahan yang kudus di depan Tuhan. Dan ajarlah kami. Hidup sebagai umat yang berharga. Yang membawa terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pekajat 39, baik 1 sampai 3. Jika Tuhan tidak menegusku. Dan Tuhan tidak menegusku. Jika Tuhan tidak mencerminkan. Jika Tuhan tidak menegusku. Jikalau Tuhan tidak menjadanku Tidak menghubung, tak menghimpilku Hidupku tak tentu, tak mataku sesat Marilah ya Tuhan mimpin anakku Marilah ya Tuhan mimpin anakku Jikalau Tuhan datang menolongmu Dan Tuhan jaga babaku terus Hidupku ramailah, dosa terhapuslah Marilah ya Tuhan mimpin anakku Marilah ya Tuhan mimpin anakku Sama Tuhan bangkit berdiri Dia tahu dan dia meyakini Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Jadi apapun yang dialami oleh setiap manusia Baik suka maupun duka Tawang maupun tangis Akan mendatakan kebaikan ketika mengasihi Tuhan Jadi itu sangat diakini oleh Paulus Dalam menghadapi kehidupan ini Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Kita memberikan salam damai satu dengan yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kau menang saat kau bertindak Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanku Ku aman karena kau menjaga Ku kuat karena kau menopang Hidupku Hidupku hanya ditentukan oleh Tuhan Terima kasih telah menonton! 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 Kita akan menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Masa malu, tiada lagi Mimpinlah kami, sebaik engkau lah Jalan yang berat Ya Allah, yang mahat tinggi Kau mencipta dunia ini Kami juga Tuhan ciptakan Agar cinta tetap dipuji Engkau Bapak yang kau terganti Tiap orang yang terdapat Mimpinlah kami, sebaik engkau Mimpin yang selamat Mari kita berdoa Tuhan Bapak Sergawi Kau yang mahat tinggi Pencipta langit dan bumi Berarti penguasa langit dan bumi Tidak ada suatu kuasa apapun di dunia ini Yang tidak taklub di bawah kuasamu Itu membuat kami semakin yakin Untuk terus percaya Berdoa kepadamu Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Ketika kami berdoa kepadamu Tuhan Dalam menjalani kehidupan ini Apapun yang kami hadapi Dan apapun yang kami alami Bersama dengan Tuhan Itu sebabnya kami akan belajar pada pagi ini Bersama dengan Yaakobus Bagaimana kami menghadapi Cobaan Kesukaran hidup Tuhan tolong kami Sehingga kami baca dan kami dengar Boleh menguatkan iman percaya kami Berfirmanah Tuhan kepada kami Kami sedia mendengarkan firmanmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Kitab Yaakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8 Saudara-saudaraku Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu Itu menghasilkan ketekunan Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang Supaya kamu menjadi sempurna Dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun Tetapi apabila diantara kamu ada kekurangan hikmat Endaklah yang memintanya kepada Allah Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati Dan dengan tidak membangkit-bangkit Maka hal itu akan diberikan kepadanya Endaklah yang memintanya dalam iman Dan sama sekali jangan bimbang Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut Yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin Orang yang demikian janganlah mengira Bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan Sebab orang yang mendua hati Tidak akan tenang dalam hidupnya Demikianlah ini Isi firman Tuhan Yesus Kristus Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Dan yang memeliharanya Haleluya Tema sekalian Tema kita hari ini adalah saat kita mengukir masalah kembali Menjadi Kristen Tidak berarti Kita akan mendapat hak-hak yang istimewa Hidup akan lebih Kita beranggapan Jangan beranggapan hidup akan lebih mudah Tidak akan ada kesulitan Bahkan Yesus mengatakan Barang siapa mengikut aku Ia harus memikul salib Jadi hidup menjadi orang Kristen Tidak berarti semua berjalan dengan mulus Tanpa masalah Dan tanpa pergumulan Itu sebabnya banyak orang Kristen Ketika menghadapi cobaan Atau kesulitan hidup Dianggap sesuatu yang buruk Kalau bisa jauh-jauh Jangan dekat-dekat masalah itu kepada kita Bahkan kita seringkali melihat ada orang lari Dari masalah Dari pergumulan Dari kesukaran hidup Yang dialami Nah Yaakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8 Berbicara Cara seharusnya Orang percaya Memandang Dan menghadapi Pencobaan Jadi Yaakobus memberikan Pandangan bagaimana caranya kita Memandang pencobaan Dan menghadapi pencobaan Jadi Yaakobus Telah mengalami berbagai macam pencobaan dalam hidupnya Bukan hanya teori yang dia berikan Tetapi praktek Hal-hal yang praktis Dia sudah mengalami kemenangan Tentang pencobaan Itu sebabnya dia membagi Bagikan prinsip-prinsip Pencobaan Di dalam kehidupan kita Pada pagi hari ini Jadi prinsip Yang dipegang dalam kitab Yaakobus pasal 1 Ayat 2 sampai 8 adalah Mengalahkan pencobaan Menjadi kemenangan Apa yang bisa kita pelajari Dari bacaan kita Yang pertama Pencobaan itu Pasti datang kepada kita Tidak akan ada Jadi setiap ada masalah Pergumulan Pencobaan Pasti datang kepada kita Dikatakan dalam ayat yang kedua Saudara-saudara ku Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Apabila Kata apabila dipakai kata Hotan Artinya setiap kali Itu berarti Menegaskan kepada kita Dipastikan Ada kejadian Bahwa orang percaya Suatu saat Pasti akan jatuh Dan mengalami Pencobaan Itu adalah Realitas yang Tidak bisa dihindari Setiap kali Jadi setiap saat Kita bisa Mengalami pencobaan Kita akan Mengalami pencobaan Tidak ada yang Tidak pernah Mengalami pencobaan Jadi setiap kali Dikatakan Apabila Kamu jatuh Kedalam berbagai Bagai pencobaan Kata pencobaan Dipakai kata Peramos Artinya Masalah-masalah Atau Kesukaran Kesukaran Yang berasal Dari luar Diri kita Yang Menguji Iman seseorang Sehingga Menunjuk Masalah-masalah Sehari-hari Yang kita alami Jadi Yaakobus Mengatakan Ketika kita Menghadapi Setiap kali kita Menghadapi Masalah-masalah Kesukaran-kesukaran Yang kita hadapi Setiap hari Yang menguji Iman kita Jadi Tapi setiap Ujian Pencobaan disini Menunjuk tentang Ujian Yang menghasilkan Sesuatu yang baik Yang diuji Semakin lebih Setia Dan makin Sungguh-sungguh Percaya Dan berserah Kepada Tuhan Jadi hal yang pertama Yang kita bisa Kesimpulkan adalah Pencobaan pasti Datang kepada kita Yaitu Masalah-masalah Kesukaran-kesukaran Yang berasa Dari luar diri kita Yang membuat kita Semakin baik Semakin setia Makin sungguh-sungguh Dan makin Percaya Dan makin Apa Makin Berserah Kepada Tuhan Lalu Pertanyaan yang berikutnya Yang kedua Apa fungsi Pencobaan itu Buat kita Apa fungsi Ujian itu Bagi orang Kristen Atau orang Percaya Yang pertama Kita melihat Ayat yang ketiga Sebab Kamu tahu Bahwa Ujian terhadap Imanmu itu Menghasilkan Ketekunan Jadi Fungsi Pencobaan Bagi orang Kristen Adalah Menghasilkan Ketekunan Dipakai kata Hupomone Artinya Kemampuan Bertahan Dalam Kesukaran Bukan Sekedar Bertahan Dengan diam Dan pasif Tapi Pampu Merubah Situasi Yang tidak Menyenangkan Itu Menjadi Sesuatu Yang memuliakan Tuhan Jadi Ketekunan Itu Berarti Bertahan Menghadapi Semuanya Itu Bahkan Bisa Merubah Apa yang Tidak Menyenangkan Itu Menjadi Sesuatu Yang Menyenangkan Hupomone Juga Berarti Kegihan Kita Keuletan Kita Lebih Sekedar Punya Kemampuan Untuk Jalan Terus Di Dalam Iman Kita Walaupun Sulit Dalam Menghadapi Hidup Jadi Bertahan Di Tengah Kesulitan Dan Penderitaan Itu Berarti Kemampuan Mengubah Apa yang Nampak Buruk Menjadi Baik Mampu Mengubah Yang Mungkin Mencelakakan Kita Tapi Menjadikan Damai Sejahtera Buat Kita Yang Merugikan Kita Menjadi Sesuatu Yang Menguntungkan Buat Kita Dan Menjadi Berkat Buat Kita Buat Orang Lain Mungkin Buruk Mencelakakan Dan Merugikan Tapi Buat Kita Mendatakan Kebaikan Damai Sejahtera Dan Menjadi Berkat Buat Kita Ketika Masalah Datang Kepada Kita Apa Sikap Kita Ada Orang Bersikap Marah Dia Jengkel Dia Bersungut Sungut Bahkan Dia Lari Dalam Dosa Dan Mundur Dari Tuhan Ada Orang Juga Bertahan Dengan Pasif Diam Saja Dan Pasrah Dia Tidak Bersungut Sungut Dia Tidak Marah Kepada Tuhan Hanya Pasrah Saja Menerima Nasib Apa yang Terjadi Dalam Dirinya Atau Kita Tetap Bersuka Cita Kita Bersyukur Dan Hidup Memuliakan Tuhan Ini Yang Menentukan Apakah Ketika Masalah Datang Kepada Kita Pergumulan Datang Kepada Kita Kesulitan Datang Kepada Kita Kita Bisa Bertahan Merubahnya Menjadi Sesuatu Yang Baik Dan Sesuatu Yang Mendatangkan Damai Sejahtera Dan Berkat Buat Kita Atau Bahkan Menjatuhkan Kita Dari Seluruh Kehidupan Kita Lalu Apa Fungsi Pencobaan Yang Kedua Adalah Supaya Itu Menyucikan Orang Percaya Ayat Yang Keempat Dan Biarlah Ketekunan Dan Menjadi Sempurna Dan Utuh Dan Tak Kekurangan Sesuatu Apapun Mendewasakan Iman Kita Jadi Tujuan Pencobaan Tujuan Kesukaran Itu Supaya Kita Menjadi Sempurna Utuh Mengalami Kematangan Sempurna Dipakai Kata Teleos Artinya Kesempurnaan Sampai Akhir Jadi Setia Sampai Akhir Sampai Menutup Mata Lengkap Dewasa Matang Jadi Menjadi Orang Kristen Berarti Bersabar Dan Tekun Kesabaran Dan Ketekunan Adalah Kunci Menghadapi Segala Sesuatu Dan Menjadi Berkat Dan Dapatkan Berkat Dapat Merubah Segala Sesuatu Ketidaksabaran Menghancurkan Kehidupan Kesabaran Dan Ketekunan Mendatangkan Berkat Buat Kita Dan Bisa Merubah Segalanya Nah itu Sebabnya Bagaimana Cara Menghadapi Pencobaan Bagaimana Cara Menghadapi Kesukaran Itu Yang pertama Ayat yang Kedua Saudara Saudaraku Anggaplah Sebagai Suatu Kebahagiaan Jadi Pertama-tama Cara Menghadapi Pencobaan Itu adalah Menganggapnya Sebagai Suatu Kebahagiaan Apa Artinya Menganggapnya Sebagai Suatu Kebahagiaan Artinya Tidak berarti Bahwa secara Sengaja Kita Mencari Cari Kesukaran Kata Jatuh Kedalam Pencobaan Berarti Tidak Mencari Dengan Sengaja Masalah Bukan Juga Bersuka Cita Karena Kesukaran Itu Jadi Kita Gembira Ketika Menghadapi Masalah Bukan Itu Bukan Bersuka Cita Karena Kesukaran Dan Juga Tidak Menganggap Kesukaran Itu Sebagai Suatu Berkat Saya Bersyukur Dapat Masalah Tidak Seperti Itu Tapi Harus Menganggapnya Sebagai Suatu Kebahagiaan Artinya Tidak Boleh Hidup Menuruti Perasaan Kita Karena Dalam Menghadapi Masalah Dalam Menghadapi Kesukaran Seringkali Kita Mengikuti Perasaan Kita Apa Perasaan Kita Kita Cenderung Sedih Punya Masalah Kita Bersedih Kita Menangis Kita Putus Asa Kita Kecewa Bahkan Kita Marah Sama Tuhan Ini Tidak Boleh Menuruti Perasaan Itu Jadi Menganggap Sebagai Suatu Kebahagiaan Tidak Mengikuti Perasaan Sedih Tidak Mengikuti Perasaan Putus Asa Kecewa Marah Dan Bersungut Tapi Menganggap Menganggap Berarti Menilai Berdasarkan Firman Tuhan Bukan Berdasarkan Perasaan Jadi Menghadapi Masalah Menghadapi Pergumulan Harus Berdasarkan Menilainya Berdasarkan Firman Tuhan Bukan Perasaan Kita Apa Berdasarkan Firman Tuhan Tadi Dengan Tegas Dikatakan Allah Itu Turut Bekerja Mendatangkan Kebaikan Jadi Ikuti Firman Tuhan Itu Bukan Ikuti Perasaan Sedihnya Kecewanya Atau Marahnya Jadi Harus Menghadapinya Dengan Hati Yang Gembira Dan Juga Berdasar Pada Firman Tuhan Dinilai Oleh Firman Tuhan Bukan Perasaan Lalu Cara Yang Kedua Adalah Meminta Hikmat Dalam Ayat Yang Kelima Tetapi Apabila Diantara Kamu Ada Kekurangan Hikmat Hendak Ia Memintanya Kepada Allah Jadi Meminta Hikmat Dalam Doa Jadi Dalam Menghadapi Masalah Kesukaran Seringkali Kita Bingung Kita Bingung Tidak Tahu Apa yang Harus Kita Lakukan Semuanya Serba Buntu Apa Yang Harus Kita Lakukan Apa Yang Harus Kita Perbuat Yaakobus Mengatakan Minta Hikmat Dari Tuhan Dalam Doa Kita Hikmat Hikmat Sesuatu Yang Bisa Diterapkan Hikmat Itu Diperlukan Untuk Menilai Menghadapi Pencobaan Yang Kita Hadapi Dalam Hidup Hikmat Dalam Konteks Yaakobus Adalah Seni Seni Menggunakan Pengetahuan Yang Benar Dan Tepat Pengetahuan Tentu 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 Firman Tuhan Tentu Pengalaman Hidup Ada Banyak Orang Yang Memiliki Pengetahuan Yang Benar Tapi Tidak Menuruti Pengetahuan Yang Benar Ada Banyak Orang Tahu Firman Tuhan Tapi Tidak Melakukan Firman Tuhan Dia Tahu Alam Menatakan Kebaikan Setiap Masalah Yang Dia Hadapi Cuma Tahu Saja Tapi Tidak Mengikuti Dan Tidak Mengimaninya Jadi Jakobus Berbicara Mengenai Mengenai Hikmat Hikmat Menghadapi Pencobaan Bukan Bicara Soal Kekuatan Anugerah Pembebasan Dari Pencobaan Dia Tidak Minta Supaya Diberikan Anugerah Atau Dibebaskan Dari Pencobaan Tapi Hikmat Menghadapi Pencobaan Itu Yaitu Kemampuan Menggunakan Firman Tuhan Kemampuan Menggunakan Pengalaman Hidup Menghadapi Semuanya Itu Itu Sebabnya Hikmat Penting Dalam Menghadapi Pencobaan Pencobaan Yang Kita Alami Sebab Pencobaan Yang Kita Alami Bukan Untuk Dilepaskan Oleh Kita Tetapi Untuk Dihadapi Oleh Kita Setiap Kita Harus Menghadapi Bukan Melepaskan Atau Bukan Menjauhi Dari Masalah Itu Sebabnya Perlu Minta Hikmat Dalam Doa Bagaimana Berdoanya Bagaimana Memohonnya Permohonan Harus Dengan Iman Yang Sungguh Sungguh Dikatakan Dalam Ayat Yang Berikutnya Ayat 6 Hendaklah Ia Memintanya Dalam Iman Dan Sama Sekali Jangan Bimbang Sebab Orang Bimbang Sama Dengan Gelombang Laut Yang Diombang Ampingkan Kian Kemari Oleh Angin Jadi Permohonan Harus Dengan Iman Yang Sungguh Sungguh Artinya Memohon Tanpa Ketakutan Tanpa Keraguan Takut Tuhan Tidak Memberi Takut Tuhan Tidak Menolong Takut Tuhan Tidak Membantu Kita Berjuang Atau Ragu-ragu Bener Enggak Ini Tuhan Menolong Kita Jadi Berdoa Dengan Iman Berarti Tanpa Ketakutan Tanpa Keraguan Karena Kita Menganggap Tuhan Kita Adalah Tuhan Yang Suka Memberi Bahkan Dia Memberikan Nyawanya Buat Kita Hidupnya Dia Berikan Buat Kita Masa Soal Masalah Dia Tidak Menolong Kita Soal Hidup Hidup Tolong Kita Apalagi Soal Jasmani Dia Tidak Menolong Kita Tidak Mungkin Itu Jadi Syarat Yang penting Dalam Doa Adalah Terbuka Dengan Iman Percaya Tanpa Keraguan Dan Kebimbangan Iman Jadi Bersandar Kepada Tuhan Orang Percaya Akan Menerima Sesuatu Adalah Bila Meyakini Janji Tuhan Sehingga Pertanyaan Yang penting Adalah Bagaimana Supaya Kita Dapat Berdoa Dengan Yakin Tidak Bimbang Dan Tidak Ragu Itu Yang penting Yang Pertama Kita Yakin Bahwa Apa Yang kita Minta Itu Memang Benar Dan Memang Patut Kita Minta Jadi Doa Yang kita Minta Itu Adalah Doa Yang yakin Kita Minta Itu Memang Benar Benar Dan Sepatutnya Kita Minta Gak Aneh Aneh Mintanya Sebab Seringkali Kita Mintanya Aneh Aneh Sama Tuhan Kita Tau Lah Mintanya Kita Itu Apa Aneh Aneh Sama Tuhan Yang Diminta Yang Disenangi Tuhan Bukan Yang Disenangi Kita Jadi Tidak Boleh Sembarangan Meminta Tapi Harus Yakin Betul Bahwa Yang Kita Minta Itu Adalah Permintaan Yang Benar Bukan Permintaan Yang Salah Permintaan Yang Realistis Yang Logis Bukan Yang Semau Maunya Minta Sama Tuhan Yang Kedua Kita Harus Ingat Bahwa Tuhan Itu Berpuasa Dan Bisa Memberikan Apapun Kalau Dia Mau Kalau Begitu Kita Bisa Minta Dengan Penuh Keyakinan Dan Sekaligus Juga Kita Berserah Karena Kita Yakin Dia Berkuasa Memberikan Apa Yang Kita Minta Artinya Doa Itu Tidak Bisa Dipakai Sebagai Alat Untuk Memaksa Membujuk Merayu Bahkan Mengancam Tuhan Agar Dia Memenuhi Permintaan Kita Doa Yang Benar Adalah Doa Yang Disertai Dengan Penyerahan Diri Apa Artinya Berserah Berserah Itu Dalam Bahasa Jawa Bukan Nerimo Bukan Tidak Berusaha Berserah Artinya Melakukan Dengan Sungguh Sungguh Apa Yang Menjadi Bagian Kita Sekaligus Menyerahkan Dengan Sungguh Sungguh Dengan Ikhlas Apa Yang Menjadi Kekendak Tuhan Berdoa Dengan Yakin Kuasa Tuhan Dalam Berserah Berarti Melakukan Bagian Kita Sebaik Baiknya Dan Serahkan Apa Yang Menjadi Bagian Tuhan Hak Tuhan Kedolatan Tuhan Untuk Menilai Sesuatu Itu Menurut Kekendak Tuhan Bukan Menurut Kita Itu Sebabnya Kita Harus Berjuang Dalam Hidup Ini Saya Pernah Mengatakan Doa Itu Dari Tiga Huruf D O Dan A D Didengar O Oleh A Allah Dijawab Oleh Allah Diberi Oleh Allah Dikabulkan Oleh Allah Ditolak Oleh Ditolak Oleh Kalau Ditolak Diam Semuanya Nggak Barang Dinyawatin Ditolak Oleh Ditolak Oleh Allah Gimana Supaya Tidak Ditolak D Dinamis Semangat O Optimis Ada Pengharapan Ketika Kita Berdoa Kepada Tuhan A Amin Itu Amin Itu orang Males Kalau Amin Semangat Punya Pengharapan Terus Amin Amin Terus Nggak Kerja Yang Nggak Dapat A Itu Aktif Berjuang Jadi Mengerjakan Tugas Kita Berusaha Dengan Baik Tugas Kita Belajar Dengan Baik Tugas Kita Berusaha Dengan Tekun Tugas Kita Hasilnya Tuhan Yang Menentukan Asal Kita Kerja Dengan Optimal Semuanya Kita Kerjakan Dengan Optimal Bagian Kita Pasti Hasilnya Pun Tuhan Akan Punya Hak Yang Baik Buat Kita Itu Yang Ditekankan Oleh Bagian Kita Kita Diajak Belajar Yakobus Dan ketika Kita Belajar Yakobus Ini Kita Akan Melewati Semuanya Dengan Baik Dan Di Akhir Kotbah Ini Kita Belajar Dari Daun Ketika Masalah Itu Dihadapi Dia Merangkum Semua Yang Dikatakan Oleh Yakobus Kalau Kita Membaca Masmur 27 Kita Lihat Masmur 27 Ada Empat Yang Dia Lakukan Yang Pertama Ayat 8 Hatiku Mengikuti Firman Carilah Wajahku Maka Wajahmu Kucari Tuhan Jadi Ketika Masalah Bahaya Mengancam Daud Yang Pertama Dia Cari Adalah Tuhan Hatinya Diisi Firman Tuhan Hatinya Diisi Oleh Janji Tuhan Dia Tidak Mencari Yang Lain Tuhan Satu Satunya Yang Dia Cari Untuk Menghadapi Atau Mengatasi Masalahnya Bukan Cari Yang Lain Kalau Kita Sakit Siapa Yang Kita Cari Segera Dokter Bukan Tuhan Kenapa Tuhan Supaya Menunjukkan Dokter Yang Tepat Itu yang Penting Bukan langsung Cari Dokter Cari Tuhan Supaya Tuhan Tunjukkan Dokter Yang Tepat Yang Kedua Ayat Empat Satu Hal yang telah Ku Minta Kepada Tuhan Itulah Yang Kuingini Diam Di Rumah Tuhan Sumber Hidupku Menyaksikan Kemurahan Tuhan Dan Menikmati Baiknya Artinya Konsentrasi Penuh Dia Tidak Minta Dua Tiga Atau Empat Tapi Yang Dia Minta Hanya Satu Tinggal Di Rumah Tuhan Diam Di Rumah Tuhan Berarti Merasakan Kehadiran Tuhan Melalui Doa Dan Firman Jadi Daud Memusahkan Perhatian Pada Tuhan Bukan Pada Masalah Dia Menghadapi Masalahnya Bersama Dengan Tuhan Lalu Ayat Yang Kelima Yang Ketiga Sebab Ia melindungi Aku Dalam Pondoknya Pada Waktu Bahaya Ia Menyembunyikan Aku Dalam Persembunyian Di Kemaknya Ia Mengangkat Aku Ke Atas Gunung Batu Percaya Akan Pertolongan Tuhan Jadi Daud Percaya Tuhan Akan Melindungi Dia Menolong Dirinya Dari Kepungan Masalah Tuhan Lebih Besar Daripada Semua Masalah Masalah Yang Dia Hadapi Kuasa Tuhan Lebih Dasyat Dibandingkan Semua Kuasa Lain Yang Ada Di Bumi Ini Yang Terakhir Ayat Yang Pertama Pasal 27 Tuhan Tuhan Adalah Terangku Dan Keselamatanku Kepada Siapakah Aku Harus Takut Tuhan Adalah Benteng Hidupku Terhadap Siapakah Aku Harus Gemetar Mengucapkan Kata-kata Iman Yang Positif Tuhan Itu Benteng Hidupku Tuhan Itu Terang Hidupku Tuhan Itu Keselamatanku Aku Tidak Takut Itu Kata-kata Positif Jadi Daud Bukan Sekedar Percaya Dalam Hatinya Tapi Dia Kata-kata Positif Bukan Negatif Dia Tahu Bahwa Apa Yang Diucapkannya Pasti Terjadi Kata-kata Itu Sangat Penting Sekali Jadi Jangan Mengeluarkan Kata-kata Negatif Ketika Menghadapi Masalah Harus Kata-kata Positif Tuhan Itu Adalah Terangku Tuhan Itu Keselamatkan Itu Membuat Kita Mengalami Keyakinan Yang Penuh Itu Sebabnya Biarlah Kita Terus Apapun Masalah Kita Kita Sungguh Berjalan Bersama Dengan Tuhan Dan Tuhan Sudah Memberikan Kepada Kita Yaakobus Sudah Memberikan Kepada Kita Hal-hal Yang Baik Untuk Mengatasinya Selamat Berjuang Tuhan Memberkati Kita Amin Terima kasih Saya undang Kita Bangkit Berdiri Dan Marilah Kita Bersama Dengan Umat Allah Di Masa Lalu Masa Kini Dan Masa Depan Mengingat Pengakuan Pada Baptisan Kita Seturut Dengan Pengakuan Iman Rasul Aku Percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Alik Langit Dan Bumi Dan Kepada Yesus Kristus Anak Yang Tunggal Tuhan Kita Kandung Dari Rokudus Lahir Dari Anak Darah Maria Yang Menderita Sengsara Di Bawah Pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan Mati Dan Dikuburkan Kerajaan Maut Pada Hari Yang Ketiga Bangkit Pula Dari Antara Orang Mati Naik Ke Surga Duduk Di Sebelah Kanan Allah Bapak Yang Maha Tuasa Dan Dari Sana Ia Datang Kemah Hakimi Orang Hidup Dan Yang Mati Aku Percaya Kepada Rokudus Gereja Yang Kudus Dan Am Sekut Tuhan Mendosa Kekitan Orang Mati Dan Hidup Yang Kekal Bersilakan Duduk Kembali Mari kita Menekan Doa Siafat Kita Kepada Jumat Diberikan Kesempatan Berdoa Secara Pribadi Mungkin Ada Masalah Yang Kita Hadapi Hari Ini Masalah Yang Kita Hadapi Hari Ini Dari Hari Kemarin Dari Minggu Lalu Dari Bulan Lalu Mungkin Dari Tahun Tahun Yang Lalu Mungkin Masalah Itu Berat Tidak Sanggup Kita Memikul Tidak Sanggup Kita Menjalanku Semua Buntu Semua Serba Sulit Semuanya Serba Membuat Kita Tidak Sanggup Menghadapinya Mintalah Kepada Tuhan Pada Pagi Ini Minta Bukan Untuk Dilepaskan Tapi Minta Untuk Menghadapi Semuanya Semuanya Mintalah Hikmat Agar Tuhan Mampu Membuat Semuanya Menolong Kita Merubah Yang Mungkin Tidak Baik Mungkin Sulit Menjadi Kebaikan Buat Kita Dan Menjadi Berkat Buat Kita Katakan Kepadanya Tanpa Ragu Tanpa Bimbang Dan Percayalah Tidak Tidak Ada yang Mustahil Di hadapan Tuhan Minta Kepadanya Tanpa Ragu Tanpa Bimbang Tidak Ada ketakutan Sedikitpun Tidak Ada kekhawatiran Sedikitpun Mintalah Dengan Kesungguhan Apa Yang Kita Inginkan Untuk Kita Dapat Menghadapi Masalah Yang Kita Hadapi Saat ini Terima Tidak Tuhan, dengarkanlah semua masalah kami Masalah keluarga kami Masalah pekerjaan kami Masalah usaha kami Apapun masalah yang sudah kami sampaikan kepadamu Sudilah Tuhan memberkati Menolong kami Menghadapi semuanya itu Dengan hikmat yang dari Tuhan Kami tidak ragu Kami tidak bimbang Karena tidak ada yang mustakil bagi Tuhan Kau pasti akan menolong kami Menghadapi semuanya itu Tuhan, bimbing kami Tolong kami Menghadapi masalah-masalah yang kami alami Tuhan, kami juga berdoa Bagi masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami Biarlah Pemerintah Boleh mengatasi semuanya itu Dengan pertolongan dan anugerah Tuhan Biar hikmatmu boleh membantu pemerintah kami Dapat membawa bangsa ini Ke arah yang lebih baik Dalam seluruh kehidupan Untuk rakyat dan negara Indonesia Kami juga berdoa Tuhan Kira Tuhan boleh menolong gereja Ketika menghadapi masalah-masalah yang dihadapi Biar kau boleh menolong majlis Jemaat, pendeta dan para penatu Aktis dan jemaat Untuk boleh bahu-membahu Menghadapi segala tantangan dan masalah kehidupan Kami juga berdoa Tuhan Bagi seluruh kehidupan kami Biar tangan kasihmu yang menolong dan memberkati Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Kami akan kembali berjuang di tengah-tengah kehidupan kami Kami berjuang di tengah-tengah tantangan hidup kami Biar hikmatmu Kasih karuniamu Terus menolong kami Menghadapi realitas hidup Yang harus kami jalani Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami alaskan doa kami Amin Jemaat terkasih Saatnya kita akan memberikan persembahan Dan Nats yang Diambil pada Pagi hari ini Terambil dari Kita perjanjian lama Jeremia 9 Ayat 23 sampai 24 Demikian Punyinya Beginilah firman Tuhan Janganlah orang bijaksana Bermegah karena kebijaksanaannya Janganlah orang kuat Bermegah karena kekuatannya Janganlah orang kaya Bermegah karena kekayaannya Tetapi siapa mau Bermegah Baiklah ia bermegah Karena yang berikut Bahwa ia memahami Dan mengenal aku Bahwa aku Tuhan yang menunjukkan Kasih setia Keadilan Dan kebenaran di bumi Sungguh semua itu Kusukai Demikianlah firman Tuhan Sambil kantong persembahan Sambil kantong persembahan Diedarkan Kita menyanyi Dari NKB 197 Baik 1 sampai 4 Baik 1 kita Menyanyi bersama-sama Kedua Wanita saja Dan referennya bersama-sama Demikian juga Baik yang ketiga Pria saja Referen bersama-sama Dan seterusnya Besarlah untungku Besarlah untungku Jika Yesus Kiliku Bersuka jiwaku Karena damai yang perlu Meskipun angin tas Bagai dunia menderung Bagoyah hatiku Karena Yesus milikku Benar-benar Besarlah untungku Benar-benar Besarlah untungku Benar-benar Besarlah untungku Ketika Yesus Mulah terbang Kirimu Wanita saja Benar-benar Menantinya nama Anakku di dunia Hatiku tak esat Tak bersulut berbesar Karena ku sungguh tahu Jika Yesus milikku Tak fiat-benar Tak fiat-benar Terkena Pusahaku Benar-benar Besarlah untungku Benar-benar Besarlah untungku Benar-benar Besarlah untungku Benar-benar Betika Yesus Sungguhlah tetap Kirimu Yang sekituh tuanku Pada Yesus Tuhanku Tidaklah Tidaklah Aku jauh Dari Susah Dan Geluh Di dunia Yang panah Bukan Tahan Berperang Di surga Yang Maka Dengan Yesus Menar-benar Benar-benar Besarlah untungku Benar-benar Besarlah untungku Benar-benar Jemaat Dimohon berdiri Besarlah untungku Benar-benar Jemaat Yesus Sungguh Tentang Milikku Kita berdoa untuk persembahan kita Allah Bapak di dalam surga Sungguh Besar untung Kami semua ya Tuhan Ketika memiliki engkau Yang begitu baik Bapak di dalam surga Kami bersyukur ya Tuhan Untuk segala berkat Yang engkau berikan kepada kami Apakah itu berkat Jasmani Yang kami butuhkan sehari-hari ya Tuhan Engkau senantiasa Memberikan kami Demikian juga ya Tuhan Berkat-berkat Rohani Kami senantiasa Engkau berikan kekuatan Kau berikan kami Hikmat ya Tuhan Di dalam menghadapi Masalah-masalah kehidupan Apapun yang kami Alami ya Bapak Kami bersyukur ya Tuhan Untuk pagi hari ini Kami boleh bersekutu Untuk bersama-sama Membesarkan Dan memuliakan Namamu ya Tuhan Dan kami juga boleh memperoleh Firman Tuhan Sebagai santapan Rohani kami ya Tuhan Untuk kekuatan Di dalam kami Hidup bersama engkau ya Tuhan Bapak di dalam surga Kami saat ini telah Memberikan Persembahan ya Tuhan Persembahan mana juga Berasal daripada Berkat-berkat yang kau berikan Kiranya Tuhan kuduskan Tuhan berikan hikmat Akal budi kepada kami Sebagai penatua yang mengelola ya Tuhan Agar semuanya ini Boleh Menjadi sesuatu Yang berguna Untuk kehidupan kami Bergerja di sini ya Tuhan Terima kasih Bapak di surga Inilah doa kami Hanya di dalam nama Yesus Kristus Kami alaskan Amin Dengan tetap berdiri Kita menyanyi Dari PKJ 164 Baik 1 sampai 3 Sebagai lagu pengutusan Jalan hidup tak selalu Tanpa kau menyembuhkan Namun kasih Tuhan nyata Terima kasih Tuhan Ada waktu yang berlar Ada waktu yang berlar Mungkin lagi tak terlihat Oleh awan yang terbang Di atas kalah mempusat Lagi kasih yang terbang Habis tujuan Habis tujuan tak berlari Bagai janji yang teguh Di balik buka menanti Lagi kasih Tuhan Jika pada dairanya Awatku menenggelam Carilah di atas awan Langi kasih yang tebal Lihatlah Lihatlah Warna-warna Lihatlah Lihatlah Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dan sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih kalunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam setiap detik perjuangan hidupmu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.